Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah 181 Pada hikmah tersebut Imam Ibn Atwa'illah menuliskan Terkadang seseorang diberi karamah Padahal dia itu belum sempurna istiqomahnya Jadi singkatnya begini Orang yang getol ibadah nih ya Orang-orang yang beribadah terus Nanti terkadang dia itu diberi karamah atau keramat Apa itu karamah? Karamah adalah sesuatu yang nulayani adat Sesuatu yang istimewa lah, keistimewaan Nah ketika seorang ahli ibadah dibeli karamah Maka ingat ahli ibadah ini jangan sampai tertipu oleh karamah ini Kenapa? Karena karamah ini bisa jadi merupakan ma'unah dari Allah Pertonakan dari Allah Bisa jadi merupakan istijlut dari Allah Dibiarkan dia Ingat Seharusnya si ahli ibadah ini supaya tidak tertipu Maka dia itu harus terus beribadah dengan tujuan istiqomah Apa itu istiqomah? Istiqomah itu merujuk minimal pada dua hal Satu, iman kepada Allah dengan murni Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah Saya urangi biar gampang Ini orang ibadah Orang ibadah nanti tujuan di depannya itu ada dua Jangan perjalanannya Mungkin dia akan dibeli karamah Mungkin dia akan diberi istiqomah Ketika dia diberi karamah Atau keistimewaan Maka dia hati-hati Jangan-jangan istiqomah Karamahnya tersebut merupakan Istiqomah atau ma'unah Kenapa? Karena tujuan sejati dari ibadah Itu adalah Ikhlas karena Allah Dan menjarahkan perintah Rasulullah Misalnya begini Ada orang senang puasa sunnah Ada orang senang tahajud Tiba-tiba dia itu misalnya Kalau pegang tasbeh Tasbehnya seperti mengeluarkan angin Dingin, castes Tiba-tiba dia itu misalnya Kalau ambil air Airnya dibaca doa Kemudian airnya diminumkan kepada orang yang kesurupan Dia itu kesurupannya disembuh Nah orang-orang seperti ini harus Waspada Jangan sampai dia tersebut Jangan sampai dia tersesat Atau tertipu Dengan keistimewaan-keistimewaan tersebut Kenapa? Karena tujuan daripada adalah Istiqomah Dia harus introveksi diri Nah lalu bagaimana untuk menimbang Apakah karomah yang kita dapatkan itu adalah Adalah Ma'unah atau istiqomah Kita cek Apakah dia sesuai dengan syariat atau tidak Kalau dengan syariat Sesuai dengan syariat Insya Allah Kalau tidak Sudah jelas Merupakan istiqomah Misalnya Kira-kira begini Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kan semata-mata tujuannya Haridu Allah Hubungan kita dengan Allah itu Dalam tanda petik Face to face Tiba-tiba diantara kita dengan Allah itu Muncul ke rumah Kita jadi bisa Mengobati seseorang Misalnya Kita bisa jadi mengusir jin Misalnya Kita bisa jadi doanya makbul Kita bisa jadi usaha Nah ini kan sesuatu selain Bagi seseorang Sesuatu ini merupakan tipuan Mengganggu Atau mengganggu Kasihkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh kecil misalnya Memakai batu cincin Memakai batu cincin Kita sepakat Ini adalah sunnah Rasul Misalnya kita beli batu cincin Di pasar Harganya 50 ribu Kita pakai sunnah Rasul Nah tiba-tiba Misalnya kita itu Ziarah Atau silaturahmi Kepada orang-orang soleh Dan pada orang soleh Oleh orang soleh tersebut Kebetulan kita dikasih batu cincin Ketika batu cincin Kita pakai Kemudian timbul Dalam perasaan kita Timbul dalam pikiran kita Oh ini bukan Batu cincin Sembarangan Karena diberikan oleh orang soleh Betul Betul Masalah Tidak Cuman masalahnya itu Bukan pada cincinnya Tetapi Ada pada hati kita Yang berubah Karena batu cincin Kita ini kan Apa namanya Beibadah Seharusnya Murni Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Kenapa ketika ada batu cincin Hati kita ini Mulai berubah Itu hati-hati kita jaga Jangan sampai Perubahan hati kita ini Mulai berubahan yang negatif Kalau perubahannya yang positif Nah masalah Misalnya dengan batu cincin ini Kita jadi ingat orang-orang Soleh Mudah-mudahan Dengan batu cincin ini Kita menjadi Ada hubungan Dengan orang saya tersebut Itu tidak masalah Yang masalah itu Ketika perubahannya menjadi Saya ulangi lagi Terkadang orang-orang yang Ibadahnya belum sempurna Oleh Allah Diberi karomah Jadi ada Karomah Ada istiqomah Tujuan ibadah Kalau digambarkan Dengan dua hal Ini adalah Istiqomah Jadi ketika Dalam perjalanan Kita mendapatkan Sesuatu yang luar biasa Keistimahan-keistimahan Jangan tertipu Karena tujuan kita ada Istiqomah Istiqomah apa? Istiqomah dalam Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Istiqomah apa? Istiqomah dalam Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W. Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Rabbana taqobal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ilanta Astagruka wa atubu ilahi Kita hafalin Rubbama ruziqol karomata Malam taqmullahul istiqomah Mata Rubbama ruziqol karomata Malam taqmullahul istiqomah Matu Di sini Rubbama ruziqol karomata Malam taqmullahul istiqomah Rubbama ruziqol karomata Malam taqmullahul istiqomah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh